Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah cukup terdengar suara saya? Baik, seperti yang tadi disampaikan Pak Tiar Itu rencana-rencana kita mengintegrasikan data-data yang ada di Direktur Raja Raja Patiengas Untuk nanti terhubung dengan data Sidiqa NC Untuk menuju ke sana tentu perlu ada data yang harus terintegrasi Untuk itu kami akan sekilas menyampaikan terkait dengan sumber data aplikasi profil desa dan keurahan Untuk itu saya mohon izin share Bapak-Ibu sekalian Saya rasa Bapak-Ibu sekalian sudah pernah melihat tampilan yang ada di layar Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian masing-masing desa dan kelurahan Sudah mempunyai akun dan password masing-masing Baik desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai dengan provinsi Jadi masing-masing itu sudah mempunyai user dan password Apabila Bapak-Ibu sekalian ada sebagai operator desa Ataupun kasih pemerintahan desa yang belum pernah Atau pernah tapi lupa lagi passwordnya Silahkan menghubungi administrator profil desa di kabupaten masing-masing Nanti mereka akan menyampaikan user passwordnya siap desa dan keurahan Nah kalau sudah kita punya, kita masuk login ke sini Kita coba yang punya akses ini masing-masing dalam desa profisi Namun yang bisa update, input, hapus itu hanya desa dan keurahan Komunitas supranya dari mulai kecamatan sampai dengan provinsi hanya bisa melihat data Untuk itu saya mohon izin menggunakan salah satu user desa Saya coba ambil data yang sudah bagus Yaitu di provinsi Yogyakarta, Kabupaten Bandung Saya coba buka mohon izin data desa Srimuyo Untuk kode registrasinya itu ada 10 digit Kode passwordnya adalah 8 digit Semua itu unik, tidak ada yang sama Nah kalau kita sudah login, ini tampilan awalnya Disebutkan nama desanya, kecamatan, kabupaten, provisinya Dan data-data yang ada di bawahnya Nah yang pertama kita lakukan adalah kita buka data dedika Kita masuk ke entry data, baik metode continue maupun metode terputus Itu sama saja prinsipnya Memang ada beberapa perbedaan di hal penampilan saja Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagi data yang sudah terisi seperti ini ada 6.722 kakak Kalau di desanya ada lebih dari 6.700 atau sesuai yang tampilan di sini Maka sisa kepala keluarganya dan anggota keluarga Serta data dasar keluarganya akibu Kalau untuk menambahkan kita bisa tambah di kakak baru Kemudian ini di input, disimpan Kemudian nanti akan muncul di data sini Akan muncul data barunya Kemudian kita input anggota keluarganya Contoh disini kita input kakak baru Maka nanti disini akan Oh Sorry sorry Kok gak muncul Oke Oke sorry 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 Saya ulang ya Ijin saya ulang Baik mohon maaf tadi layarnya gak kelihatan Ini saya ulang, kita login ulang Kita masuk Kita klik Nah ini agak sedikit lama Memang biasanya kalau di jam pagi sampai dengan siang hari ini Itu biasanya agak lambat Masuk Saya ambil Nah ini tampilannya Bapak Ibu Seperti yang disampaikan Saya masuk ke menu DDK Entry data Kita pakai metode continue Jadi prinsipal sama saja continue Dan terputus Untuk menambah kakak baru ada disini Dia ada di atas Kita isi datanya dari mulai kode keluarga Yang ada di kartu keluarga Sampai dengan data di bawahnya Untuk ada bintang Itu wajib isi Kalau sudah kita simpan Kemudian kalau kita simpan Dia akan masuk ke layar seperti ini Kemudian kita tambahkan anggota keluarganya Akak baru Kemudian kita isikan dari nomor urut 1 Yang diisi adalah si kepala keluarga Contohnya ayahnya Misalkan sebagai kepala keluarga Nicknya dimasukkan Nama lengkap sampai ke data-data di bawahnya Kalau sudah jangan lupa disimpan Kemudian Kalau sudah Di input anggota keluarganya Ditambah lagi Sampai dengan jumlah anggota keluarga Yang ada di kakak Jadi kalau di kakaknya ada 7 Anggota keluarga Maka disini nanti akan ada muncul 7 baris Kalau sudah Itu baru di input anggota keluarga dan kakak Kemudian data dasar keluarga For form data dasar keluarga Sesuai yang ada di Om 1 Permendagri 12 tahun 2017 Kita input Nah ini juga bisa Cara meng-input anggota keluarga Bisa dari menu ini Kemudian kita isi penghasilannya Keluarga tersebut berapa Kalau data baru ini Tidak ada data yang muncul Berarti dia belum pernah di input Maka kita klik data baru Berapa jumlah penghasilan Dan sampai data berikutnya Kemudian sumber air menu Kepemilikan lahan Sampai dengan pemanfaatan air Dan lain-lain Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri Silahkan Kemudian kalau sudah Kita bisa lihat laporan Laporan-laporan Di Deka Berapa jumlah kakak dan anggota keluarga Yang sudah pernah kita input Jumlah anggota keluarga itu Sebanyak Kalau di laporan di sini Kita lihat Kita ambil langsung terakhir Itu ada 15.651 anggota keluarga Jadi dari 6.000 sekian kakak tadi Ada tercatat 15.651 jiwa Di desa Sri Mulyo Nanti Kalau memang ada mutasi Secara manual bisa dilakukan dari sini Menu yang tadi anggota keluarga Kalau misalkan meninggal Pindah dan sebagainya Kita bisa keluarkan Atau dari menu mutasi yang ada di sini Keluar desa Maupun masuk Dari keluar itu Dari anggota Pindah Maupun meninggal Atau satu keluarga Pindah alamat Nanti setelah pindah Itu hanya Dia masuk ke FAL sementara Sampai nanti Di desa yang dituju Dia approve Maka datanya tinggal masuk Nggak perlu di input lagi Untuk data selanjutnya Adalah data potensi Nah ini Bapak Ibu Di antara data-data Dari potensi umum Sampai dengan perasaan-sarana Ini nanti yang akan Diinterfabilitaskan Dengan data CDK-EG Jadi kalau misalkan Nanti sudah Terjadi Interfabilitas Antara data Prodeskel Kemudian Dengan CDK Di website Bapak Ibu Tidak perlu Input lagi data-datanya Cukup ngambil data Secara otomatis Ngambil data dari profil Nanti akan ditampilkan Di website desanya CDK Desa.id Nah kita lihat Di profil ini Ada data wajib Yang half DC Pertama data potensi umum Batas wilayah Setiap tahun Data ini half DC Ya Bapak Ibu Meskipun datanya Masih sama Setiap tahun Katakanlah kepala desanya Masih sama Tidak berubah Luas desa Dan sebagainya Tetap Setiap tahun half DC Kenapa half DC Kalau dia tidak Diisi Maka nanti Dia tidak akan Muncul di laporannya Bahkan nanti Kalau Bapak Ibu Input di desa Data yang lainnya lengkap Tapi data ini Tidak diisi Maka nanti Di kabupaten Dianggap Desa Bapak Belum isi data profil Kemudian Data yang ketiga Yang half DC Adalah data Potensi Sembadai manusia Jumlah Berapa jumlah Laki-laki Berapa jumlah Perempuan Kemudian Kepala keluarga Ada berapa Kepadatan Secara otomatis Nanti diisi Kalau luas wilayah Yang dengan jumlah Penduduk Terisi Maka di otomatis Kepadatan penduduk Lalu terisi Otomatis Cara nginputnya Adalah di Data baru Semua cara nginput Itu ada di Tombol Data baru Di situ Bapak Ibu Sekalian Ada jumlah Laki-laki Yang tulisan Berwarna biru Itu otomatis Terisi Jadi langsung Menjumlah Kepadatan penduduk Juga langsung Terotomatis Terisi Kemudian Data ketiga Yang wajib Diisi oleh Bapak Ibu Adalah data Lembaga Pemerintahan Data lembaga Pemerintahan Ini juga Data yang harus Diisi Bapak Ibu Sekalian Apa saja isinya Dari mulai Dasar Pembentukannya Dasar Pembentukan BPD Jumlah aparat Sampai dengan Data-data lainnya Nah Selain Data ketiga Hal tadi Yang wajib Bapak Ibu Isi Setiap tahun Ada data-data lainnya Yang juga Bapak Harus isi Misalkan Jenis lahan Kemudian Iklim Tanah Dan erosi Topografi Nah Ini jenis lahan Dari mulai Tanah sawahnya Berapa Kalau kita isi Di jenis lahan Jenis tanah ini Ada data Yang pertama kali Tadi di input Di awal Itu Berapa jumlah Luas lahan Ini akan terisi Di sini Ya Bapak Ibu Ini cara bacanya Ini cara bacanya Berarti ada 1456,7585 hektare Jadi 1,4 0,14 km persegi Kalau gak salah Baca Jadi 1456 hektare Nah Data-data yang di sini Ini kita input Kita input Satu Dua Misalkan Nanti secara otomatis Yang berwarna biru ini Ini akan menjumlah Di sini Ya Bapak Ibu sekalian Ini Satu tambah dua Maka tiga hektare Maka juga Di sini Di total akhirnya Juga akan Muncul tiga Nah ini secara Secara otomatis Kalau yang di tulisan Berwarna biru Hasil penjumlahan Data di atasnya Kemudian di sini Ada juga data Potensi pertanyaan Tanaman pangan Kepemilikan lahannya Itu Berapa jumlah Kepala keluarga Yang mempunyai Lahan tanaman pangan Kurang dari 10 hektare Jadi tergantung Ini Bapak Ibu Ada isiannya 10 sampai 50 hektare Atau lebih dari 100 hektare Ada berapa Kepala keluarga Jadi data ini Harus sesuai Data fakta Di lapangan Data per desa Kemudian tanaman Buah-buahan Perkebunan Hutanan Dan sebagainya Kemudian data Potensi sumbernya Manusia tadi Sudah kita isi jumlah Kemudian usia Kita lihat Usia Kemudian ada pendidikan Ada mata pencara pokok Nah Data ini Kita isikan Bapak Ibu sekalian Berapa jumlah Penduduk kita Berusia 0 tahun 1 tahun Sampai dengan Lebih dari 70 tahun 75 tahun Kita nanti Ini diisi Namun Kalau kita udah Isi data DDK Secara lengkap Ada cara cepat Untuk mengisi data ini Jadi kita tidak perlu Hitung Melalui proses DDK Pembaruan data Nanti disitu Ada pembaruan Data usia Jumlah Dan sebagainya Jadi Bapak Ibu Presidennya Kalau data DDK Sudah diisi lengkap Dari mulai Kepala keluarga Anggota keluarga Kemudian Data Data Pertadasar keluarganya Dari mulai penghasilan Dari mulai penghasilan Sebagainya Diisi lengkap Maka data-data Yang ada disini Misalkan Pertanian Pemilikan lahan Pertanian Tanam pangan Tanam apotek hidup Dan sebagainya Jumlah usia Disini Bapak Ibu Kalau kita isi disini Misalkan contohnya Kita lakukan Proses pembaruan data Maka secara otomatis Kita tidak klik Bapak Ibu Kita tidak klik Maka secara otomatis Data di potensi tadi Di usia Itu akan terisi Jadi di usia tadi Disini langsung otomatis terisi Nah ini sudah Ada data sudah pernah diisi 2022 Bulan 6 Tanggal 7 Bapak Ibu sekalian Kemudian Data lainnya Adalah terkait Dengan Nanti disini Bapak Ibu sekalian Pendidikan Mata percari Anfokos Sampai kualitas Anfokos Kemudian potensi Kelembagaan Lembaga pemerintahan Partisipasi politik Kemudian Sampai dengan Data potensi Sarana-prasarana Dari mulai Perasarana Transportasi Darat Sampai Perasarana Kondisi Irigasi Data berikutnya Adalah Perasarana Dan sarana Pemerintahan Dari mulai Perasarana Lembaga Kemasarakatan Sampai Perasarana Kebersihan Nah Itu data kedua Yang diisi Di prodestra Selesai Permenagih 12-2017 Kemudian Data yang Berikutnya Adalah Data Perkembangan Desa Atau Kuraha Disini Kita lihat Ada data Perkembangan Kependudukan Kependuduk Dan kepala Keluarga Ini Berapa jumlah Penduduk tahun Ini Dan juga Dibandingkan Dengan jumlah Penduduk tahun Sebelumnya Kemudian Ekonomi Masyarakat Produk Domestik Butoh Sampai Dengan Pemerintahan Desa Kuraha Ini data-data Yang diisi Bapak Ibu Nanti Setiap menu Tadi Ddk Potensi Perkembangan Ada masing-masing Laporannya Dan laporan Ini bisa Dipublis Di website Kita Jadi Ada data Yang terpublis Secara otopatis Dengan Data Interfabilitas Data Terpublis Tadi Namun Juga Ada data Yang kita Bisa Satu Laporan Khususus Misalkan Diutama Anda Data Pokok Laporan Versi Satu Kalau kita Sudah isi Maka Laporan Ini Di tahun 2022 Bisa kita Munculkan Ini kita Kondisi Terakhir Input Bulan 6 Tahun 2022 Jadi Ini data Terakhir Input Bulan 6 Tahun 2022 Tapi Kalau kita Ada update Data Bulan Bulan September Ini Maka Nanti Di sini Ini akan Muncul Bulan 9 Tahun 2022 Nah Data-data Pokoknya Di sini Bapak Ibu Sekali Inilah Data Salah Satunya Akan Di Interfabilitaskan Dengan Data CDK NG Begitu Juga Dengan Potensi Terkini Laporan Terkini Jadi Antara Data Pokok Dan Laporan Terkini Bapak Perhatikan Item-item Datanya Itulah Nanti Yang Bapak Ibu Harus Isi Apabila Di website Desainnya Secara Otomatis Nanti Terisi Mungkin Itu saja Bapak Ibu Sekalian Dan Satu Hal Lagi Yang penting Satu Hal Apabila Bapak Ibu Sudah Mempunyai User Dan Password Saya Sarankan Kami Sarankan Segera Password Jadi Password Standar Langsung Bapak Ibu Langsung Rubah Password Di Utilitas Diubah Kata Sandi Dan Pada saat Kita Merubah Kata Sandi Itu Bapak Ibu Dokumentasi Dan Laporkan Dengan Pimpinah Dan Kami Perlu Sampaikan Disini Sesuai Permendagri Itu Harus Dibentuk Pokja Bapak Ibu Sekalian Perlu Dibuat Pokja Perlahul Desain Kelurahan Siapa Penanggung jawabnya Penanggung jawabnya Adalah Kepala Desa Ketua 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 Dan Yang Anggotanya Dari Mulai kasih Pemerintahan Dan Perakat Desa Lainnya Atau Ketua Atau Ketua Membantu Dalam Pelaksanaan Pedataan Dan Pengunputan Data Profil Ini Juga Bisa Melibatkan Unsur Masyarakat Misalkan PKK Karangkaruna Dan Lain-lain Lalu Siapa Yang bertanggung jawab Menginput Setelah data Formulir Manualnya Diisi Form 1 Form 2 Form 3 Diisi Cara manual Oleh Pokja Lalu Pertanyaannya Siapa Yang Menyalin Data Tersebut Ke Dalam Aplikasi Yang Bertugas Untuk Menyalin Dan Menginput Data Aplikasi Adalah Kasih Pemerintahan Desa Dibantu Oleh Operator Di Desa Demikian Bapak Ibu Hal-hal Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Selanjutnya Mungkin Pak Andi Bisa Jelaskan Lebih Lanjut Terkait Dengan Probabilitas Datanya Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Kami Akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Bapak Ibu